Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara kita lapor diri Dalam program pendidikan profesi guru Atau PPG tahun 2021 Nah kebetulan Saya masuk di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram Langkah-langkah yang harus kita lakukan Diantaranya adalah kita kunjungi Website LPTK atau penyelenggara PPG Masing-masing tentunya berdasarkan Perguruan tinggi yang ditetapkan Nah langkah pertama Kita lihat terlebih dahulu Informasinya Disini kita klik selengkapnya Apa saja yang perlu kita lapor diri Disini ada ketentuan Diantaranya Untuk ketentuan Diantaranya adalah Untuk melakukan Pendaptaran PPG dalam jabatan Kita klik terlebih dahulu Kita klik terlebih dahulu Ketentuan apa saja yang ada disini Nah disini Yang pertama adalah Mengisi biodata mahasiswa pada Google Form Sesuai link lapor diri angkatan Kedua scan format A1 dan fakta integritas Sesuai format pada Sergur kemdikbud.go.id Ini untuk format A1 ini yang ada di SIMPKB yang pada saat kita mengkonfirmasi Kesiapan Untuk pelaksanaan PPG Kemudian Scan surat pernyataan izin kepala sekolah Ini Kita sudah pernah membuat Scan Surat izin kepala sekolah Atau pimpinan Kemudian Scan ijasa S1 Transkip nilai S1 Kartu identitas KTP atau SIM Scan SK kepegawaian terakhir Kemudian Scan NPWP Bagi yang memiliki Scan kartu keluarga Dan paspoto terbaru Ukuran 4x6 Dengan latar merah Jas hitam Dalaman putih Ini berarti Foto yang Digunakan adalah Menggunakan Jas hitam Dengan dalaman putih Untuk ukuran 4x6 Kemudian Setelah kita menyiapkan Bahan-bahan tersebut Selanjutnya Disini Link untuk melakukan Lapor diri Dalam bentuk Google Form Nah disini Tinggal kita Melanjutkan Pengisian Lapor diri Tinggal kita Mengisi Nama lengkap Dan seterusnya Kemudian Agama Ini adalah File surat izin kepala Dokumen Surat izin kepala sekolah Atau pimpinan Tinggal diisi Dan seterusnya Intinya Kita melakukan Pelaporan File-file Yang sudah tadi Kita Siapkan Dari nomor 1 Sampai 10 Nanti kita akan Upload di Google Form ini Itu saja Informasi yang Dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih